Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya mengisi webinar kali ini. Nama saya Ilman Perdede. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan beberapa tren dan riset di bidang ilmu komputer yang ada saat ini. Ada tiga bidang dalam ilmu komputer yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Yang pertama adalah Artificial Intelligence dan Robotik. Kedua Big Data Analytics dan yang ketiga adalah Cyber Security. Pertama mengenai Artificial Intelligence dan Robotik. Salah satu teknologi yang menyebabkan saat ini popularitas Artificial Intelligence meningkat adalah dengan adanya teknologi deep learning. Deep learning saat ini bisa dikatakan sebagai digital frontiers untuk Artificial Intelligence dan penggerak utama. Banyaknya aplikasi Artificial Intelligence yang ada saat ini. Terutama kalau kita bicara berkaitan data kita image atau video atau text atau voice. Dan kepopuleran teknologi deep learning ini bukan hanya ada di kalangan peneliti saja. Saat ini media juga sudah menangkap password deep learning ini. Bisa dilihat dari contoh-contoh berita yang saat ini. Kalau Bapak Ibu membaca berita di bidang teknologi terutama di bidang ilmu komputer. Salah satu topik yang sering dibahas adalah teknologi deep learning atau teknologi AI berbasis deep learning. Di Indonesia juga sudah mulai ramai password deep learning ini. Dan deep learning saat ini bukan hanya dikerjakan atau dikembangkan oleh universitas atau lembaga penelitian saja. Banyak company, perusahaan yang sudah mulai melirik teknologi ini. Dan mulai menerapkan teknologi deep learning dalam bisnis atau usaha mereka. Jadi mengapa teknologi deep learning saat ini populer? Ada dua faktor utama penggerak mengapa teknologi deep learning ini saat populer. Yang pertama adalah ketersediaan data. Saat ini hampir dari semua kita itu adalah pengumpul data. Setiap orang punya hard handphone atau smartphone. Juga punya tab, lalu banyak peralatan IoT, ada banyak smart city, smart factory, smart building, dan lain-lain. Dan itu menyebabkan pertumbuhan data yang besar dan eksponensial. Dan ketersediaan data ini salah satu pendorong mengapa deep learning semakin banyak dipakai. Yang kedua adalah teknologi deep learning ini membutuhkan komputasi yang besar. Teknologi deep learning ini berasal dari varian dari artificial neural network yang sudah ada sejak tahun 80-an, 90-an. Tetapi saat itu keterbatasannya adalah kita biasanya menerapkan neural network itu dengan dua atau tiga saja hidden layer-nya. Deep learning itu menerapkan lebih dari tiga, bahkan sampai ratusan hidden layer-nya. Dan saat itu, tahun 80-an, 90-an tidak memungkinkan menerapkan itu karena keterbatasan komputasi. Dengan komputasi yang ada sekarang, terutama dengan teknologi GPU, seperti bisa dilihat di gambar ini, dengan komputasi yang jauh lebih besar, kita sudah bisa melatih deep learning dengan ratusan hidden layer itu dengan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga sudah visible untuk dilakukan. Lalu kenapa jumlah data itu penting di deep learning? Menariknya adalah, umumnya teknologi machine learning, seperti misalnya live bias, SVM, nearest neighbor, decision tree itu hanya akan improve performancenya sampai jumlah data tertentu. Ketika kita tambah datanya, performancenya tidak jauh lebih baik. Ini berbeda dengan deep learning. Di deep learning, dengan hanya menambah data saja, Jadi seperti saat ini, jadi kita hanya menambah data saja, performancenya itu masih terus meningkat. Jadi kita belum ketemu titik puncak di mana jumlah data itu tidak menambah performance dari deep learning. Saat ini, dengan hanya menambah jumlah data, itu performancenya masih terus meningkat. Sehingga bisa dibandingkan, kalau dulu kita bicara riset di bidang deep learning, biasanya kita hanya bicara data yang berjumlah ratusan. Misalnya seperti di paper ini, hanya 400, 100, dan itu sudah cukup banyak zaman dulu, karena dianggap jumlah segitu sudah cukup untuk mendapatkan performancenya yang optimal. Tapi sekarang, kalau kita bicara riset di bidang deep learning itu, jumlah datanya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Karena dengan masih menambah jumlah besar data, kita masih memperoleh performancenya yang masih lebih baik daripada jumlah data yang lebih sedikit. Jadi itu sangat mendorong. Jadi sekarang orang berpacu-pacu mengumpulkan data yang banyak, untuk memperoleh performancenya yang baik bila menerapkan deep learning. Dan saat ini, teknologi deep learning itu sudah sangat baik. Bahkan di beberapa kasus, itu sudah lebih baik dari performancenya manusia. Misalnya untuk pengenalan objek menggunakan image net. Jadi image net itu adalah salah satu data set yang sering dipakai di bidang object detection, atau object recognition, dia terdiri dari jutaan data dengan puluhan ribu kelas. Dan ini biasanya ada kompetisinya setiap tahun. Saat ini, teknologi deep learning atau yang lebih spesifik ResNet dan GoogleNet, dan sekarang juga ada ResNet dan CMSet gabungan dari ini, sudah menghasilkan performancenya yang lebih baik dari manusia, apabila manusia digunakan untuk melakukan deteksi dengan data yang sama. Biasanya di machine learning, itu kita menggunakan manusia sebagai benchmarking performance. Jadi biasanya kita menganggap bahwa kalau kita bisa mendekati performancenya manusia, itu sudah sangat baik. Tapi sekarang deep learning itu bahkan di beberapa kasus sudah lebih baik dari manusia. yang kedua, ini contoh adalah device atau pengenalan wajah yang dikembangkan oleh Facebook. Mungkin kalau Bapak Ibu biasa pakai Facebook, saat ini Facebook itu kalau kita ada teman atau bahkan orang lain yang bukan teman kita mengupload foto kita, akan ada notifikasi yang bilang, oh si Anu mungkin mengupload foto kamu mau tag atau enggak. Jadi teknologi device di Facebook itu juga berbasis dengan dari teknologi deep learning dengan menggunakan conversional network, di mana performancenya juga sudah menyamai dari kemampuan manusia seperti ini. bisa dilihat di gambar ini, manusia itu kemampuannya atau performancenya area undergrowth-nya itu mencapai 0,995, sementara device dengan ensemble itu bahkan sudah mencapai 0,997 area undergrowth-nya. Jadi sudah lebih baik dari manusia. yang juga menarik saat ini adalah teknologi generatif artificial network, yaitu salah satu varian dari deep learning. Generatif artificial network ini adalah deep learning yang berusaha men-generate data palsu atau data fake, artificial dari citra video atau suara. Jadi bisa dilihat saat ini teknologi device itu sudah mampu menghasilkan citra atau image yang sangat realistis, sangat mirip dengan wajah manusia seperti ini. Ini adalah gambar-gambar yang fake sebenarnya, tidak ada orang yang berwajah ini, tapi bisa dilihat wajah yang dihasilkan itu sudah sangat realistis. Lalu mungkin kalau Bapak Ibu juga mungkin pernah melihat video ada pidato Obama, Presiden Obama itu yang menggunakan teknologi deep generatif artificial network, di mana dia Obama pidato padahal sebenarnya itu bukan sama sekali bukan suaranya Presiden Obama langsung dan juga bukan videonya Obama, tapi video yang dihasilkan, yang di-generate oleh deep fake dan suara yang di-generate oleh generatif artificial network. Jadi wajah, suara itu semuanya di-generate oleh komputer dan itu sudah sangat realistis. dan saat ini dengan kemampuan teknologi deep learning ini sudah banyak aplikasi yang dikembangkan dan sudah komersil dan sudah mencakup berbagai bidang, bidang pertanian, bidang kesehatan, pengembangan pengenalan video, chatbot dan lain-lain. dan itu sudah mulai komersil, sudah menerapkan teknologi AI berbasis deep learning di dalamnya, sehingga teknologi ini kelepannya akan semakin populer dan akan semakin banyak dimanfaatkan perusahaan menurut saya. Juga dengan berkembangnya teknologi AI, autonomous driving juga salah satu bidang yang saat ini sangat banyak risetnya dan sudah banyak perusahaan-perusahaan dan otomotif dan bukan otomotif, itu sudah mulai mengembangkan atau spend dana riset yang besar untuk autonomous driving, misalnya untuk pengenalan objek di jalan, pengenalan jalan, raya atau lane, dan lain-lain. Dan tentu saja dengan perkembangan teknologi AI, ditambah berkembangnya teknologi sensor, teknologi material dan komputasi, itu juga memungkinkan kita membuat teknologi robot yang semakin pintar, baik berupa humanoid robot, ataupun robot pembantu, misalnya untuk nursing, maupun robot untuk manufacturing, atau industrial robot. Dan tentu juga untuk aplikasi militer juga semakin berkembang saat ini. Oke, yang kedua adalah teknologi big data. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa saat ini teknologi data semakin besar, sehingga dibutuhkan teknologi yang khusus, bagaimana kita bisa menghandle, melakukan pemrosesan dan analisa data yang besar tadi. Sehingga bukan hanya sekedar kita mampu menyimpan data yang besar, kita juga ingin kita melakukan ekstraksi data, untuk mengekstraksi informasi yang penting dari data, maupun kita bisa melakukan akses data dengan cepat dan real time. Dan ini juga menjadi salah satu tren dalam pengembangan big data. Kalau kita mungkin bicara big data saat ini masih belum real time, karena jumlah data yang besar membutuhkan cukup banyak waktu untuk memproses, kedepannya tentu akan diharapkan bahwa kita punya teknologi big data yang mampu menghasilkan solusi real time. Dan tentu saja dengan makin besarnya data, dibutuhkan pengembangan teknologi database yang semakin revolusioner. Dan pengembangan self-serve data, aplikasi big data juga akan semakin banyak muncul ke depannya. Dan penerapan machine learning dan artificial intelligence untuk data analytics itu akan semakin bergembang ke sana, karena dengan semakin besarnya data, semakin tidak memungkinkan apabila manusia yang melakukan data analyticsnya secara langsung akan lebih banyak bergantung kepada mesin atau komputer untuk melakukannya. Dan yang terakhir adalah cyber security. Dengan segala sesuatu sekarang terkoneksi lewat internet, tentu efeknya adalah semakin besarnya serangan cyber, sehingga masalah cyber security ini semakin penting. Bisa dilihat dari gambar ini, cost akibat cyber security attack itu semakin besar, sehingga perusahaan juga banyak menganggap bahwa membutuhkan spending yang lebih besar untuk mengatasi semakin besarnya data attack di dunia cyber. dan dengan semakin onlinenya peralatan kita, tentu threat ini semakin besar. Dan ketika kita bicara cyber security saat ini, itu membutuhkan koordinasi dari keseluruhan aspek dari sistem informasi. Bukan hanya sekedar security di apps-nya, tapi juga security di cloud computing-nya, security di infrastruktur-nya, security di IoT-nya, dan security di jaringannya. Beberapa threat saat ini yang akan semakin banyak, yang pertama adalah data breach, seperti yang baru-baru ini ada gosip misalnya, Tokopedia itu ada data breach 15 juta pelanggan, tentu kedepannya kasus-kasus seperti ini akan semakin banyak terjadi. Lalu yang kedua adalah masih kurangnya, orang yang memang berkecimpung di dunia cyber security, sehingga ini juga masih threat ke depannya, karena memang orang yang bisa menghandle cyber security attack, menghandle cyber attack itu masih sangat terbatas. Yang ketiga adalah masalah security di cloud. Saat ini semua banyak service itu kita sudah mengandalkan cloud, sehingga isu berkaitan dengan security di cloud itu semakin penting. Lalu keempat adalah akan semakin banyaknya attack atau threat di mobile device. Mungkin kalau dulu agak jarang kita lihat smartphone kita ada virus atau malware, tapi kedepannya mungkin akan semakin banyak. Lalu yang kelima adalah sekarang karena semua informasi, termasuk informasi rahasia negara itu ada di internet, tentu cyber espionasi negara itu tentu berkaitan dengan cyber attack, jadi akan meningkatnya state sponsor cyber attack ke depannya. Lalu ke enam adalah risk atau attack kepada peralatan IoT device, dan yang ketujuh adalah masalah fisik yang akan semakin banyak. Salah satu teknologi yang dianggap cukup aman di dunia cyber adalah blockchain. Kalau bapak ibu itu pernah dulu sempat mendengar soal cryptocurrency, cryptocurrency itu adalah teknologi yang berbasis blockchain. Pada prinsipnya blockchain ini menerapkan distributed ledger, tidak seperti misalnya sistem bank sekarang yang centralized, sehingga dengan adanya distributed ledger ini, tentu akan semakin lebih sulit di attack karena storage-nya distributed, terus penerapan DNS-nya distributed, dan yang lebih pentingnya adalah istilah blockchain-nya. Jadi dalam blockchain ini informasi dari transaksi sebelumnya itu disusun dalam bentuk block yang terhubung satu sama lain, sehingga dan ini tidak bisa diubah, sehingga dengan demikian kita lebih mudah melakukan verifikasi urutan transaksi atau proses sehingga tidak lebih aman. sehingga dengan blockchain ini tentu mampu mengubah, mentransformasi teknologi cyber security, karena misalnya kita melakukan verifikasi upload update software itu lebih bisa diverifikasi tergantung chain dari blocknya, dapat memitigasi denial of service, tentu juga dia menerapkan biometrik private keys, sehingga mampu memprevent hacks dalam sistem yang otomatis. DNS-nya juga karena sistemnya decentralized juga lebih susah untuk dilakukan attack, sehingga dia akan lebih aman dari serangan cyber. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan. seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya… Terima kasih.